Kuasa doa dalam nama Yesus Kisah para Rasul 3 ayat 1-10 Ayat hafalan Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Yakubus 5 ayat 16b Anak-anak adakah yang tahu kisah selanjutnya tentang Petrus dan Yohanes setelah menerima kuasa Allah saat roh kudus diberikan kepada mereka sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Kuasa itu diberikan dengan tujuan supaya mereka berani bersaksi tentang Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga seperti yang dikisahkan dalam Alkitab berikut ini Pada suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke rumah Tuhan pada jam 3 sore yaitu pada waktu orang pergi untuk berdoa Di sana di pintu gerbang yang disebut pintu indah ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya Nah setiap hari orang itu dibawa ke sana untuk mengemis kepada orang-orang yang hendak masuk ke rumah Tuhan Ketika orang itu mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan ia meminta mereka untuk memberikan sesuatu kepadanya Maka mereka menatap dia Kemudian Petrus berkata Hai saudaraku dengarkanlah kami Lalu orang itu memperhatikan Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka Tetapi Petrus berkata kepadanya Emas dan perak tidak ada padaku Tetapi apa yang ada padaku itu yang akan kuberikan kepadamu Dengan kuasa Yesus Kristus orang Nasaret itu berjalanlah Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu Dan menolong dia untuk bangun dari duduknya Langsung kaki orang itu kuat dan mata kakinya pulih kembali Lalu ia bisa berdiri dan mulai berjalan ke sana kemari Wah puji Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Ini yang aku tunggu selama ini Aku ingin berjalan Kemudian ia masuk ke rumah Tuhan Bersama dengan Petrus dan Yohanes Sambil berjalan dan melompat-lompat ke girangan Sambil memuji Tuhan Nah semua orang melihat dia Berjalan dan memuji-muji Allah Orang-orang banyak yang melihat dia Mereka menyadari bahwa Itu adalah pengemis yang biasa duduk di pintu indah di rumah Tuhan Wow mereka heran Sangat heran dan kagum Melihat apa yang terjadi kepadanya Nah anak-anak Kalian yang telah percaya dan merima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Juga menerima roh kudus Yang akan menolong kalian Untuk bersaksi tentang Yesus Kristus Yang berkuasa di bumi dan di sorga Mungkin kamu punya keterbatasan Untuk menolong orang lain Seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes Tetapi Kamu harus ingat Bahwa Kamu punya kuasa Saat mendoakan orang lain Asalkan Kamu benar-benar yakin Seperti ayat apalan tadi Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Yuk perhatikan sekelilingmu Adakah orang yang ingin kamu doakan Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus memberkatimu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya